Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoInn Selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doa yang cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya Terima kasih sampai saat ini sudah dukung CryptoInn channel teman-teman ya Oke kali ini saya akan bahas Baby Doge teman-teman ya Dia sekarang berada di posisi yang bisa dibilang dilema teman-teman ya Mau naik sedangkan support di candlestick tidak menunjukkan seperti itu ya Sedangkan mau turun dihalangi oleh volume yang mulai meningkat Dan tentunya holder teman-teman ya Jadi menurut saya disini masih titik aman ya Tapi rawan-rawan gimana gitu Tapi kita akan bahas langsung teman-teman ya Oke untuk di candlestick sendiri Baby Doge sekarang mengalami penurunan 0,48% Tapi overall ya teman-teman ya dari beberapa hari yang lalu Menurut saya ini naik karena sudah di angka 4,2 NUSD ya Daripada yang kemarin kalau tidak salah 4,1 ya 4,1 sekian Dan disini pasar kelihatan ya teman-teman ya Memang sangat bisa dibilang dilema lah ya Seperti yang saya bilang tadi Karena volumenya belum begitu kuat teman-teman ya Volumenya belum begitu kuat Tetapi ini bukan berarti Akan terus seperti ini Tidak seperti itu teman-teman ya Karena volume itu setiap hari itu terupdate ya Terupdate karena terjadi jual beli Trading ya sorry Jual beli atau trading di dalam Baby Doge ini teman-teman Saya mau ajak kita ke Binance Smart Chain-nya Baby Doge ini teman-teman ya Kita ke Binance Smart Chain-nya Nah disini teman-teman ya Disini menunjukkan pemegang atau holder teman-teman Sudah lebih dari 1.400.000 Oke sudah 1.411.199 Berbeda dengan kemarin yang hanya bermain di 1.400.000 Oke ini naik 11.000 Dan disini bisa kita lihat Kalau prediksi volumenya teman-teman Otomatis akan terus naik Jadi menurut kalau saya pribadi Teman-teman mau katakan Kira-kira mau naik setelah ini Apa tidak bang Saya berprediksi naik Saya pribadi berprediksi naik Karena saya tetap berpegang pada holder Dan kepada volume teman-teman Meskipun di Watcher Guru Dia baru mengangkat berita ya Kalau saya lihat disini Apa ya Dia mengangkat keraguan-raguan pasar ya Keraguan-raguan pasar terhadap Baby Doge teman-teman Coba kita cek Nah diangkat oleh Watcher Guru teman-teman Prediksi harga Baby Doge Disini dia lebih bermain ke candlestick ya Seperti yang saya bilang tadi Dilema yang harus diketahui investor Ini pembahasan dari Watcher Guru atau Watcher News teman-teman ya Baby Doge sedang dalam fase pembangunan Kembali setelah kerusakan segitiga simetris minggu lalu Ini bahasa di candlesticknya Nanti sebentar saya akan tunjukkan gambarnya Harganya diperdagangkan melalui zona likuiditas rendah Dan diperkirakan akan melonjak sebesar 5% Sebelum menantang SMA 200 teman-teman ya Per jam Pada saat pers Baby Doge diperdagangkan di harga ini teman-teman ya Naik 8% selama 24 jam terakhir Oke 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 Dan disini langsung kita lihat gambarnya teman-teman ya Kalau seandainya dia bisa jebol garis merah ini teman-teman ya Nanti ya di garis merah pertama teman-teman Dia mungkin akan mengalami kenaikan Dan kalau tidak dan akan seperti ini terus teman-teman Bisa jadi dia akan sideway Kalau penurunan belum teman-teman Karena masih di support sama holder sama volume Tapi yang terpenting volume teman-teman ya Oke harga Baby Doge sedang mencoba gelombang kedua Ke atas level Fibonacci 23,6% teman-teman Dihitung mulai crash akhir Januari teman-teman ya Tapi saya rasa untuk candlestick ini tidak terlalu meng-support ya Kenapa saya bilang begitu? Karena yang candlestick ini akan sangat berpengaruh Akan sangat diperhitungkan ketika kita bermain trading forex, indeks, saham, dan lain-lain teman-teman Kalau untuk cryptocurrency ya Kenapa saya tidak terlalu menjurus kepada Prediksi apa namanya Prediksi candlestick atau Analisis apa sih namanya Technical analysis ya Kenapa saya tidak terlalu berfokus ke situ? Karena kita lihat beberapa contoh ya Contoh saya contohin Sinja kemarin Bahkan dari salah satu exchange besar Mengeluarkan prediksinya bahwa Sinja akan anjlok 40% Di dua hari kemarin itu tidak terjadi Padahal itu prediksinya sudah melalui technical analysis Jadi saya tidak terlalu terpaku disini Saya hanya terpaku kepada Daya beli dan daya jualnya teman-teman Kalau baby dog ya teman-teman Untuk saat ini masih daya beli lebih tinggi ya teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Dengan SMA 20 yang merah tadi ya teman-teman Dan SMA 50 yang kuning tadi Per jam di sisi bulis dan perembusan segitiga naik dalam permainan Oke baby dog kemungkinan akan melanjutkan kemajuan Benarkan teman-teman Dan mengunci kenaikan 5% tambahan Prospek didukung oleh trend naik Kebetulan kan Dan ini trend naik ini volume teman-teman Dengan MACD per jam Dan WSM osculator Yang tampak menguntungkan Tapi saya ambil disini Yang terpenting dari kesimpulan Prediksinya ini teman-teman ya Jangka pendek baby dog positif Tetapi masih banyak tanda-tanda mengenai lintasan yang menengahnya teman-teman ya Penurunan volume perdagangan sebesar 22% Menunjukkan bahwa bull belum sepenuhnya Memanfaatkan potensinya teman-teman ya Jadi kenaikan ini belum betul-betul signifikan nantinya teman-teman ya Menurut saya seperti itu ya Dan disini Dibilang juga sama watcher guru ini Dari prediksi analisa mereka Ini belum apa ya Belum tajam lah ya Belum meyakinkan bullisnya Atau kenaikannya teman-teman ya Tetapi membuat pergerakan melewati harga yang ini Dan menjadi sulit Namun narasi akan mulai berubah ya Ini penting Namun narasi akan mulai berubah Jika volume sosial ya Mulai bully Jadi intinya semua itu berdasarkan volume teman-teman Kenapa sih harus berdasarkan volume ya Karena gini teman-teman ya Volume itu adalah Dimana kita bisa mengetahui market ini Sedang benar-benar jalan atau tidak Karena kebanyakan orang kan mengatakan Wah bang Saya kasih contoh ya Ada yang ngomong ke saya Bang saya beli token ini Saya beli coin ini Tapi kok Volumenya kok rendah ya Bahkan ada yang flat Bahkan volumenya gak bergerak teman-teman Nah itu tandanya tidak Tidak sedang terjadi jual beli di dalam situ Teman-teman ya Itu tandanya seperti itu Nah sedangkan baby doge ini berbeda ya Dia volumenya bagus Orang yang masuk untuk ngehold Atau bisa dibilang holder Makin banyak ya Makin bertambah Jadi untuk teknikal analisis Condong menurun Menurut saya tidak akan terjadi teman-teman ya Semoga memang tidak akan Tidak akan ada lagi harga di bawah 4 NUSD teman-teman Kira-kira menurut saya seperti itu Kalau teman-teman semua Ada prediksi lain Atau ada analisis lain Silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman Intinya kalau saya Kalau kalian tanya untuk harga tahun ini ya Harga tahun ini di atas 13 NUSD Oke kira-kira seperti itu Oke teman-teman ya Kira-kira sampai disini dulu Semoga berita ini bermanfaat Silahkan di share ya Jika ini bermanfaat Dan selalu saya katakan ke teman-teman semua Setiap berita positif itu harus kita share Biar menambah holder Biar menambah trusting public Kepercayaan orang kepada token-token Atau koin-koin yang kita pegang Oke ini saja Semoga sehat dan sukses selalu buat kita semua Dan selamat siang Sampai jumpa di video selanjutnya